Saudara-saudara yang terkasih Kita pilih hari bertambisan dua imam dan tiga diakon ini pada hari Pesta Santo Matias Rasul Tidak ada yang istimewa untuk memilih selain hari ini, hari di tengah-tengah minggu Supaya banyak imam, rekan imam yang bisa datang Dan selasa tanggal 14 Mei ini, Pesta Santo Matias Seperti diketahui, Santo Matias terpilih menggantikan Judas Iscariot dalam kriterium Bahwa ia adalah seorang yang mulai dari partisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga Meninggal, ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya Kisah Rasul-Rasul 41 ayat 22 Selanjutnya tidak ada sesuatu catatan hidup Matias yang luar biasa Yang menjadikan ia pantas terpilih menjadi Rasul pengganti kebuah belasan Rasul Kiranya dia hanya pemuga biasa yang hanya tertarik, tertanggil untuk mengikuti Yesus Sang Rabi cembuk hidup kebenaran dan keselamatan Sejak Yesus dibatis menjadi pendengar, pengikut Dan tak sempat terpilih menjadi satu dari antara 12 kawangan inti para Rasul Dan itu terus berlanjut sampai ia ikut menjadi saksi dalam rombongan mereka yang mengalami kebangkitan Yesus Dan pada waktunya ia akhirnya terbuang undi dan ia ditentukan menjadi Rasul pengganti Memang panggilan imam tidak perlu diglorifikasi, dimulia-muliakan kalau kita lihat dari segi manusia Misalnya komentar orang, wah hebat ya kok mau-maunya menjadi imam Pinter, cerdas, handsome, smart Tapi sayang ya kok jadi rombong Atau komen sementara, komentar sementara Kok zaman begini ini, zaman kontemporer, zaman milenial Kok masih mau menjadi imam Jangan-jangan ini suatu pelarian Sebaliknya, kita semua harus mengutamakan anugerah dan kasih Allah Di balik semua benih panggilan yang secara misteri Nyata dalam keutamaan keutamaan manusia yang tumbuh Terutama dari keluarga-keluarga Katulik yang harmonis, penuh kasih sayang Cinta akan gereja Setia Pekah Dan peduli akan nasib orang lain Punya rasa Welas asih Tekun dalam pelayanan Sederhana Lebih mementingkan Yang Rohani Daripada yang material semata Duniawi Atau kekayaan Dan sebagainya Dan sebagainya Dalam ilmu formatio Pembinaan calon imam Kesuai dengan amanat Encyklik Pastores Dago Hovis Yohannes Paulus II Pembinaan kemanusiaan Belah Basar dari Pembinaan Yang lain Spiritual Pastoral Dan intelektual Kita ingatkan prinsip Stolastik Grazia Suponis Senaturan Rahmat Bertunggu Bertunggu Pada kodrat Kemanusiaan Kalau manusianya beres Maka Rahmat Sungguh Akan Menembankan Kiranya jelas Nasihat Petrus Dalam suratnya Untuk para penatua Umat Dalam bacaan pertama Maksudnya Aku Menasihatkan Para penatua Di antara kamu Gembalakanlah Kawanan Gomba Allah Yang ada padamu Jangan dengan Paksa Tetapi dengan Suka rela Sesuai dengan Kehendak Allah Dan jangan Karena mau Mencari Keuntungan Tetapi Dengan pengabian diri Janganlah berbuat Seolah-olah Kamu mau Memerintah Tetapi Tidaklah Kamu Menjadi Telagar Sekali lagi Menjadi telagar Bagi kawan Saya ingat Saya kerap kali Mengingatkan Dan memberi pesan Bagi para Calon Imam Di Semenari Tinggi Providen Siadri Semenari Keuskupan Untuk Pendidikan Dan Pembinaan Romo Imam Projo Sobat Bayar Dan juga Kepada Formatores Selamat Pendidikan Pembinaan Calon Imam Tidak Menambah Sesuatu Yang Luar Biasa Dari Apa-apa Sebagai Disposisi Batin Karakter Atau Keutamaan Keutamaan Hidup Yang sudah Ada Dan tanam Dalam hidup Keluarga Seperti Disiplin Hidup Kesabaran Ketekunan Kesederhanaan Ugahari Kontrol Diri Dan Semua Dan Sebagainya Yang Semua Saya Istilahkan Dengan Mutiara Mutiara Disposisi Kata Karakter Dan Pembawaan Untuk Diangkat Ketik Disposition Pastoral Karakter Karakter Pastoral Yang Menjadi Pelayan Umat Yang Sungguh Fantas Dan Layak Karakter Karakter Dan Disposisi Batin Itu Akan Diangkat Ketingkat Karitas Pastoralis Istilah Yang Khas Dari Pastores Dan Pubis Kasih Yang Akan Menyempurnakan Semua Karakter Kemalusiaan Dan Disposisi Batin Kita Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Dan Pelayan Umat Yang Sungguh Dapat Diandalkan Dan Pada Waktunya Dipersiapkan Sampai Matang Dan Dewasa Tidak 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 Perlu Ditunda Kalau Sudah Diversiapkan Dan Yang Bersangkutan Siap Kita Hizka Seperti Hari ini Kita Gabungkan Tabisan Diakon Dan Imam Bukan Dengan Alasan Untuk Berhemat Tapi Memang Sudah Waktunya Ya Sudah Buat Apa Ditunda Injil Yohanes Yang Baru Kita Dengarkan Tadi Meneguhkan Karitas Pastoral Sinta Kasih Pastoral Sinta Kasih Pengembalaan Yang Akan Dilalui Dan Dihayati Serta Dijalami Selama Hidup Imamat Semacam Komitmen Untuk Meneladan Sang Guru Kebajikan Dan Keselamatan Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik Menyerahkan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Seorang Upahan Tidak Akan Menyerahkan Dia Selagi Ada Keadaan Genting Dia Pergi Serigala Datang Meninggalkan Domba Dombanya Lari Gembala Yang Baik Mengenal Domba Domba Dan Domba Mengenal Domba Gembalanya Para Iman Yang Terkasih Kita Menghayati Hidup Imamat Sebenarnya Hanya Mau Menjadi Gembala Umat Semirip Miripnya Dengan Kristus Dan Gembala Yang Baik Berusaha Untuk Tetap Bersatu Dengannya Dalam Pikiran Dan Kehendak Dalam Perasaan Dan Gaya Hidup Sehari Hari Mencoba Menyerupai Kristus Dalam Bahasa Dalam Istilah Latin Configurasi Cum Christo Menyerupai Ini Istilah Yang Dimunculkan Oleh Paus Santo Yohanes Yohanes Paulus Kedua Dalam Pastores Dahum Ubis Istilah Yang Lebih Tepat Dari Sekedar Berbangga Dengan Mengatakan Iman Itu adalah Alter Kristus Kristus Yang Lain Kita Hanya Mau Mengandalkan Hidup Imamat Kita Dengan Kasih Pastoral Yang Kita Terima Dari Tuhan Kita Yusus Kristus Yang Memampukan Kita Untuk Melayani Tanpa Lelah Tanpa Pamrih Tanpa Mengharapkan Sukses Atau Kehebatan Dalam Karya Bahkan Kepuasa Untuk Dikenal Untuk Dikuji Dan Dimuliakan Santo Yohannes Maria Vianne Merasa Terpanggil Untuk Menyerupai Yesus Kristus Yang Memartakan Penyelamatan Jiwa Karena Karya Penebusan Umat Manusia Dari Dosa Yang Mau Menjadi Imam Bagi Umat Paroki Yang Hanya 250 Jiwa Di Kota Kecil Yang Lebih Tepat Disebut Suatu Desa Di Ars Di Perancis Yang Mau Menjadi Pastur Sederhana Dalam Karya Pastoral Sakramental Dengan Menyadari Rahmat Kasih Tuhan Yesus Dalam Dinamika Untuk Merasa Terpanggil Terpilih Dan Merasa Yudhus Terharu Kalau kita Mendengar Katakan Kata-katanya Sebagai Berikut Seandainya Sepenuhnya Kita Sadari Apa Itu Imamat Dunia Ini Kita Akan Mati Mati Bukan Karena Takut Atau Kehabisan Tenaga Hidup Melainkan Karena Cinta Kasihnya Kepada Kita Tanpa Imam Sengsara Dan Wafat Tuhan Menjadi Tak Bermakna Adalah Imam Yang Relah Melanjutkan Karya Penemusan Di Dengan Emas Berlimpah Jika Tak Ada Seorang Pun Yang Membuka Pintu Untuk Mendapatkan Emas Itu Imam Yang Membawa Serta Kunci Pintu Harta Ilahi Coba Biarkan Satu Paroki Tanpa Imam Selama Setahun Umat Akan Menyembah Berhala Dunia Imam Bukanlah Untuk Diri Sendiri Dia Adalah Imam Untuk Umat Allah Saudara-saudara Yang terkasih Mungkin Kata-kata Itu Terdengar Lebih Terdengar Lebih Lebih Untuk Telinga Kita Orang Jalan Kontemporer Ini Tetapi Bagaimanamu Juga Pesannya Jelas Mengingatkan Anda Mengisyaratkan Pesan Untuk Bersyukur Atas Rahmat Tanggilan Pilihan Dan Kertusan Ini Pesan-pesan Perjuangan Mengandalkan Kekuatan Tuhan Yang Memampukan Setiap Imam Pesan-pesan Untuk Ketakunan Ketabahan Dan Kesetiaan Sampai Yohanes Maria Fianney Menulis Selagi Dalam Catatan Hariannya Aku Mempersembahkan Seluruh Hidupku Demi Pertobatan Umat Parokiku Dari Bahaya Kemahukan Hidup Materialistis Hedonistik Yang Menutup Suara Hati Pada Kehadiran Tuhan Dalam Hidup Mereka Ketika Ia Ditegaskan Uskupnya Untuk Bekerja Sebagai Imam Desa Ars Sang Uskup Berpesan Pastor Yohanes Maria Fianney Memang Ada Sedikit Sekali Kasih Akan Allah Di Parok Ginggu Kamulah Yang Harus Menanam Sedikit Demi Sedikit Benih Kasih Kepada Allah Berat Sekali Pengalaman Sangku Yohanes Maria Fianney Menjadi Imam Bagi Umat Yang Acuh Tak Acuh Tidak Peduli Hidup Yang Benar Dan Baik Dia Sadar Bahwa Ia Perlu Hadir Di Sana Menunjukkan Kehadiran Kristus Dan Memberikan Kasih Penyelamatan Tuhan Mengajak Umat Dalam Hidup Sehari Hari Sebagai Orang Yang Sudah Ditebus Untuk Bebas Dari Kuntungan Dosa Yang Mewujudkan Kesiasiaan Dan Kegelapan Hidup Sesekali Ia Berkata Tuhan Curahkanlah Rahmat Pertobatan Kepada Umat Di Paroki Ini Aku Siap Menanggung Setiap Penderitaan Seturut Kehendatmu Sepanjang Hidupku Ia Berkenal Sebagai Imam Yang Sungguh Berbuat Sileh Dengan Mati Raga Doa Tidak Cukup Berdoa Untuk Umat Kalau Ingat Gitu Kadang Kadang Dengan Mati Raga Puasa Dia Memohon Kepada Tuhan Pertobatan Umatnya Setiap Imam Dipanggil Dipilih Dan Diotus Untuk Menghadirkan Kasih Kristus Ia Adalah Man Of God Tetapi Secara Khusus Ialah Man Of Christ Bagi Para Imam Baru Silahkan Meresapi Hidup Mu Sejak Kamu Ditahuskan Perasaan Imat Sensus Ridei Untuk Terus Dipanggil Dipilih Dan Diutus Untuk Menghadirkan Kristus Dalam Tugas-tugas Yang Dipercayakan Kepadamu Oleh Pimpinan Silahkan Menerima Tugas Itu Sebagai Tugas Perutusan Oleh Kristus Untuk Menghadirkan Kasihnya Seorang Uskuk Atau Seorang Provinsial Bisa Salah Atau Kurang Mengerti Dalam Menteri Tugas Malah Cenderung Memaksa Karena Kebutuhan Kebutuhan Karya Seorang Uskuk Mungkin Bisa Salah Tapi Terimalah Itu Dengan Ketaatan Iman Kalau Anda Mengalami Penderitaan Silahkan Menyimak Nasihat Petru Paus Dalam Kolose 1 Ayat 24 Itu Ayat Yang Juga Menguatkan Saya Sekarang Aku Bersuka Cita Bahwa Aku Boleh Menderita Karena Kamu Dan Mengenapkan Dalam Dagingku Apa Yang Kurang Pada Penderitaan Kristus Untuk Tubuhnya Yaitu Jemaah Kerja Keras Dan Kesungguhan Kita Untuk Melayani Umat Itulah Bukti Bahwa Kita Mau Menderita Bersama Kristus Bagi Keselamatan Umat Demikian Juga Bagi Kita Semua Para Iman Yang Hadir Disini Marilah Kita Menatap Kristus Yang Kita Layani Dalam Hidup Dan Pekerjaan Dan Pelayanan Kita Sehari Hari Mempersembahkan Semua Beban Gerita Karena Tidak Merasa Happy Dalam Tugas Kosong Kurang Dimenerti Bahkan Kurang Dihargai Oleh Pimpinah Atau Bahkan Umat Tidak Ada Terima Kasih Dari Umat Mengalami Kesendirian Kesepian Terima Terima Dua Dua Dari Tuhan Yesus Disebut Sebagai Ia Tergerak Artinya Oleh Belas Kasihan Kepada Mereka Yang Mayang Lelak Dan Terantar Seperti Gomba Tanpa Gembala Umat Umat Membutuhkan Imam Imam Yang Mampu Menghadirkan Kasih Kristus Itu Sekarang Bukan Nanti Kasih Yang Mampu Membebaskan Dari Kesiasian Hidup Dunia Kasih Yang Bisa Memberi Pegangan Perdoman Dan Arah Hidup Kasih Yang Berbela Rasa Terutama Kepada Mereka Yang Miskin Tersingkir Terpindas Kasih Yang Menyapa Umat Dalam Perjuangan Kesehari Harian Tuhan Yesus Hari ini Kami Serahkan Dua Umat Dan Tiga Diakor Dalam Tangan Kasih Lindungilah Mereka Dari Yang Jahat Yang Memengaruhi Mereka Berpikir Dan Merasa Bahwa Mereka Bukan Belik Yang Kau Angkat Menjadi Sahabat Sahabat Yang Mampu Mengasihi Umat Yang Kau Kasih Bunda Maria Bunda Kesetiaan Para Imam Gampingilah Imam Baru Dan Diakon Diakon Baru Ini Dengan Kasih Keibuan Yang Mengajar Arti Kesetiaan Kesucian Dan Kemudian Batin Melakukan Kehendak Tuhan Seperti Kau Sendiri Berkata Ya Aku Ini Hanta Buk 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 Tsai Puk Terima kasih.